ya langsung saja kita memulai konfigurasi proxy di Debian 8 pertama yang kita lakukan adalah menginstall pakai aplikasi Squid 3 kita tunggu proses instalasinya dan kemudian kita konfigurasi file squid.con kemudian kita cari kata complete this line nah kemudian kita buka baris ini kita hapus pagarnya dan selanjutnya kita hapus kata uncomment and complete this line kemudian kita ganti dengan slash url usr slash lib slash quit3 slash nts slash basic underscore ntsa dan kemudian kita buat rule ACL untuk login kemudian kita konfigurasi ACL untuk situs yang akan kita blokir disini saya akan membuat file yang didalamnya terdapat situs-situs dengan nama filenya yaitu url nah kemudian kita tuliskan denai disini maksudnya adalah kita akan memblokir situs-situs yang ada di file url dan selanjutnya kita akan memblokir situs-situs yang ada di file url dan selanjutnya kita tuliskan http access allow login dan perlu diperhatikan disini bahwa kita harus mengkonfigurasi atau menulis rule ACL url dst domain di bawah rule ACL login proxy out required nah kemudian kita cari kata insert url dan disini kita buat rule ACL untuk jaringan kita saya disini menggunakan nama jaringan saya sebagai jaringan anda bisa menulis selain kata jaringan kemudian tuliskan network yang terhubung dengan klien nah kemudian tulis http access allow jaringan selanjutnya kita cari kata http access deny all kemudian kita tutup nah selanjutnya kita simpan dengan menekan ctrl o enter ctrl x nah kemudian kita mode file url di etc.squid3 url kemudian kita tuliskan situs-situs yang akan kita blokir disini saya akan blokir situs debian.org dan redhead.org dan redhead.org kemudian kita simpan langsung selanjutnya kita stop service squid agar kita dapat membuat swap directory untuk squid3 kita tunggu prosesnya sebentar kita tunggu prosesnya sebentar selanjutnya nah selanjutnya kita buat swap directory dengan menekan perintah seperti ini squid3-z ya disini ada kesalahan di baris 12.11 di file etc.squid3.com ternyata saya kurang dengan huruf S ya sekilas informasi bahwa kita dapat mencari baris baris dengan menekan shift ctrl min kemudian tuliskan nomor yang akan kita cari misalnya 12 ya kita langsung tertuju ke baris 12 kita simpan langsung lanjutnya kita ulang squid 3 min z kemudian kita sudah mengkonfigurasi swap directory untuk squid kemudian kita buat user disini saya menggunakan user login kemudian password proxy dan selanjutnya kita restart service squid dan selanjutnya kita tes di client kita buka web browser client dan selanjutnya kita isi terlebih dahulu ip address router disini saya memiliki ip address 172.10.8.10.1 kemudian port kemudian port saya gunakan 3128 kemudian oke oke dan kemudian kita coba dengan debian.org ya disini ya disini ya disini kita masuk dengan user login kemudian dengan password proxy dan kemudian dan kemudian kita coba dan kemudian kita coba situs redhead.org dan situs redhead.org sudah terblokir sedikit informasi bahwa kita dapat mengubah kata ini disini saya sudah mengubahnya cara mengubahnya yaitu dengan masuk ke file nano slash usr share squid3 errors harus diperhatikan bahwa dalam menulis perintah ini kita harus memperhatikan huruf kapitalnya dan disini sudah saya ganti lebih dahulu kata-katanya disini detailnya sudah saya ganti halaman diblokir detail ini terdapat disini halaman diblokir kemudian kita dapat menggantinya misalnya situs diblokir dan selanjutnya untuk yang ini kata-kata ini dapat kita ganti kita cari ya ini misalnya kita ganti dengan halaman web ini diblokir kemudian untuk kata maaf disini dapat kita ganti disini misalnya kita ganti dengan misalnya webpig webpig ini saya 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 blokir kemudian kita simpan kita restart squid kita tunggu sebentar proses restartnya dan kemudian kita kita restart webpig di client dan sudah kelihatan bahwa kita sudah mengganti kata-kata di web client dan selanjutnya sekedar sekedar informasi kita dapat mengubah webmaster disini dengan nama anda atau email anda dengan cara masuk ke file squid.com kemudian cari kata ch underscore mgr kemudian hapus tanda bagar webmaster disini dapat kita ganti dengan email atau nama disini saya menggunakan email saya kemudian kita simpan kemudian kita restore service squid kita tunggu sebentar prosesnya kita kita ya, kemudian kita dapat restart web page di client dan sudah kelihatan disini sudah terganti dengan email saya ya dan sekian, terima kasih dan inilah tutorial konfigurasi proxy dari saya saya akhiri dengan Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati